Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel kesayangan kalian Shawl TV Official Di kesempatan kali ini kami akan membahas Sebuah video yang Direkomendasikan oleh Salah satu penonton setia dari Shawl TV Official Yang mengatakan Mengapa reel pancingnya Sangat mudah berkarat dan bagaimana Cara agar reel pancing Ataupun joram pancingnya tidak mudah berkarat Nah di video kali ini kami akan membahas Secara detail singkat dan padat Namun sebelum masuk ke pembahasannya Kami mengajak kalian untuk menyaksikan tayangan Berikut ini Jangan lupa Subscribe dan Klik tombol lonceng untuk mendapatkan video menarik Selanjutnya semoga berkah Amin Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe Nah langsung saja kita ke pembahasannya Yang pertama yang paling sering membuat reel pancing kalian Ataupun Joram pancing kalian mudah berkarat Karena kemalasan dari kalian sendiri Kenapa saya mengatakan kemalasan sobat Karena biasanya ada sahabat memancing yang betul-betul hanya taunya memancing saja Padahal inginnya reel pancingnya tetap awet Atau joram pancingnya tetap awet digunakan Nah itu tentunya memang salah sobat Jika kalian ingin reel pancing kalian Ataupun joram pancing kalian Awet Kalian gunakan Maka tentunya Perlu dilakukannya Namanya perawatan Ya cara merawatnya Sangatlah simpel dan saderhana sobat Cukup jika kalian setelah pulang mancing Kalian jangan tinggal taruh saja Atau langsung taruh perkakas pancing kalian Tapi alangkah baiknya kalian bersihkan terlebih dahulu Apalagi jika sudah terkena air hujan Air asin Ataupun air yang dapat mempermudah Atau mempercepat proses perkaratan pada perkakas pancing kalian Jika kalian bingung Ingin menggunakan apa untuk membersihkan perkakas kalian Kalian cukup sediakan kain Kemudian lap bersih Hingga tidak terlihat basah Ataupun kotor sobat Atau jika kalau perlu kalian gunakan minyak yang Memang digunakan untuk Membersihkan sebuah reel pancing Atau perkakas pancing Contoh kecil saja Teman saya menggunakan minyak singer Yang biasa digunakan untuk mesin jahit sobat Dia menggunakan minyak tersebut Untuk membersihkan reel pancing Ataupun joram pancingnya setelah pulang dari mancing Hal tersebut mengakibatkan reel pancingnya Tetap awet ia gunakan Bahkan dia akan lama lagi untuk membeli reel pancing baru Ini tentunya akan menghemat kalian juga Yang kedua mungkin sobat jika kalian memang Orangnya malas membersihkan perkakas pancing kalian Alangkah baiknya kalian melengkapi perkakas pancing yang terbuat dari stainless steel Misalkan saja handlenya terbuat dari stainless steel Bahan spoolnya terbuat dari stainless steel Serta gears dan balberingnya juga terbuat dari stainless steel Sehingga tentunya dengan hal ini Akan membuat atau menghambat Proses perkakas pancing pada reel pancing kalian Kecuali memang sering dihantam air asin sobat Nah itulah dua yang perlu kalian lakukan Agar reel pancing kalian lebih awet Dan kalian perlu tahu bahwa memang Karat pada perkakas pancing itu sangat mengganggu sobat Misalkan saja karat pada gear pancing Maka akan membuat reel pancing kalian susah tergulung Atau terputar handlenya sobat Atau mungkin reel pancing kalian bagian balbering yang berkarat Maka tentunya itu akan mempengaruhi percepatan putaran pada reel pancing Tentunya ini akan mengurangi performa dari reel pancing kalian Dan kemudian pada juara pancing juga sangat mengganggu sobat Misalkan juara pancing bagian ringnya itu berkarat Maka tentunya akan membuat benang yang ada pada cincin Dan juara pancing tersebut akan keluar sobat Karena bisa jadi patah karena akibat dari karat tersebut Jadi tentunya karat ini sangat mengganggu Apabila kalian ingin reel pancing ataupun juara pancing kalian awet Tentunya lakukan perawatan atau tidak Jika kalian malas Maka silakan gunakan perkakas yang terbuat dari full stainless steel Oke itu saja yang bisa kami sampaikan melalui video ini Semoga tayangan ini bermanfaat Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, share dan juga subscribe Dan tentunya aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan video menarik selanjutnya Salam sahabat pising Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh